Menteri Perdagangan Gita Wirjawan Jumat pagi meninjau sentra perajin tahu di Utankayu Jakarta Timur. Selain itu, Mendak juga menyaksikan pelaksanaan operasi pasar Kedalai. Pada kesempatan ini, Gita Wirjawan mendatangi perajin tahu dan berdialog dengan mereka. Gita memastikan para perajin telah kembali berproduksi, karena sebelumnya para perajin sempat berhenti produksi akibat mahalnya harga bahan baku. Sebelumnya, harga bahan baku Kedalai mencapai Rp9.400 hingga Rp10.000. Namun kini, akibat adanya operasi pasar Kedalai, harga Kedalai cukup murah, yaitu Rp8.350 per kilogramnya. Tahu saya untuk bulan September itu ada 315.000 ton pasoknya. Tapi di luar itu kita sudah keluarkan izin untuk mengatakan jauh lebih dari angka tersebut. Ini pasok untuk bulan September cukup, ini kelihatan kan cukup, tinggal harganya aja. Enggak murah, karena produksi nasional masih kurang. Kedepannya pasok juga akan dijamin cukup untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Kita berharap aja nilai tukar bisa lebih stabil, dan anomali cuaca bisa udah gak ada lagi untuk bisa mendukung peningkatan produksi. Terima kasih telah menonton!